ide-ide agar kita bisa menghasilkan uang terutama di tiktok temen-temen halo temen-temen balik lagi di channel aku oke pada kesempatan kali ini aku akan share ke kalian semuanya ide-ide agar kita bisa menghasilkan uang terutama di tiktok temen-temen nah kalau penasaran gimana caranya langsung masuk aja ke tutorialnya dan jangan lupa subscribe channel ini ya temen-temen langsung masuk aja ke tutorialnya take it out nah temen-temen seperti yang kita ketahui bahwasanya tiktok itu adalah sebuah platform untuk mengupload suatu konten berbentuk video temen-temen nah dahulu tiktok itu adalah suatu pop-up untuk mengupload konten yang durasinya pendek hanya sekitar 15-30 detik saja tapi sekarang tiktok sudah mengupdate update fitur terbarunya sampai dengan 10 menit temen-temen pengupload itu sampai dengan 10 menit bahkan bisa lebih nah itu adalah nah itu adalah suatu kemajuan yang dibuat oleh tiktok agar tiktok itu terus bisa bersanding dengan platform-platform lain terutama dengan youtube ya temen-temen karena nah jadi siapa sih yang gak kepengen produknya atau aplikasinya itu diminati oleh banyak orang nah makanya tiktok itu membuat fitur sedemikian rupa agar penggunanya itu terasa nyaman dan betah di tiktok nah salah satunya yaitu fitur untuk menghasilkan cuan cuan atau penghasilan di tiktok temen-temen nah kalian penasaran apa aja caranya jadi disini aku akan bagikan dua cara temen-temen yang mana itu adalah cara bener-bener real dan kalian bisa gunakan atau kalian bisa aplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari agar kalian itu mendapatkan uang atau penghasilan di tiktok gitu nah temen-temen siapa sih yang gak familiar dengan kata live streaming ya ternyata live streaming itu bisa juga loh menghasilkan uang dan di live streaming ini kita bisa menggunakan beberapa cara temen-temen yang akan aku bagikan disini adalah dua cara agar kita bisa menghasilkan uang di live streaming nah yang pertama pada saat kita melakukan live streaming kita bisa ngobrol santai dengan para viewers kita atau para penonton kita dan nantinya kita akan diberikan gift nah gift sendiri itu adalah suatu hadiah yang diberikan kepada penonton kita karena mereka itu interest kepada kita nah mungkin karena pembawaan kita saat live streaming ini asik terus kita itu memberikan informasi yang bermanfaat kita itu bisa diajak untuk bercerita walaupun mereka itu hanya komentar gitu walaupun mereka hanya komentar berbeda tulisan atau teks gitu temen-temen jadi giftnya itu beragam atau bermacam-macam dan itu nilainya beda-beda temen-temen nah untuk nilainya itu ada yang satu koin ada yang dua koin ada yang sepuluh ada juga yang sampai beribu-ribu koin ya temen-temen nah misalkan nih kita mendapatkan singa itu kita bisa akumulasikan lah kita mendapatkan berapa juta dari giftnya sendiri gitu nah itu adalah salah satu cara kita agar kita bisa mendapatkan uang di live streamingnya kita dengan ngobrol biasa aja seperti ini kita kayak interaksi dan kita membagikan pengalaman kita aja nah yang kedua kita itu live streaming jualan produk temen-temen nah mungkin dari kalian ada yang punya produk gitu nah produknya itu daripada kalian promosikan hanya secara misalkan dijual di marketplace biasa kalian bisa promosikan secara langsung seperti ini secara live temen-temen nah disitu kalian bisa kayak berikan informasi terhadap produk tersebut kepada para pengguna tiktoknya atau kepada viewers kalian yang melihat live streaming kalian gitu misalkan nih kayaknya produknya berapa gram terus rasanya apa aja varianya apa terus gemasanya seperti apa manfaatnya seperti apa expirynya kapan jadinya kalian itu membahas mengenai produk kalian nah jangan kalian lupakan bahwa produk yang kalian perjual belikan di live streaming tersebut itu harus ada real produknya temen-temen misalkan nih aku jualan handphone nah berarti ini aku sedang live streaming ya dan di live streaming ini aku jualan handphone ini jadi aku kayak menceritakan loh kelebihan handphone ini apa terus ramnya itu berapa terus warnanya itu apa spesifikasi dari handphone ini itu apa gitu jadi kita harus memegang benar-benar produknya temen-temen jangan cuma kita ngomong kayak gini nah kalau misalkan kita ngomong kayak gini orang-orang tuh gak akan percaya orang-orang mungkin kurang percaya terhadap kita atau terhadap produk yang kita jualkan temen-temen nah jika kita sudah bercerita tentang spesifikasi produk tersebut maka kita harus taruh lah produk tersebut di keranjang kuning atau di tautan link ya temen-temen pada saat live streaming jadi itu akan memudahkan mereka langsung membeli pada saat kita live streaming jadi mereka itu gak perlu cari tokonya lagi mereka hanya klik langsung peranjang kuningnya dan mereka langsung membeli pada saat kalian live streaming nah kelebihan dari live streaming itu juga kenapa sih kalian harus langsung menautkan karena pada live streaming biasanya itu ada diskon gede-gedean temen-temen nah jadi para viewers itu akan lebih tertarik pada saat membeli di live streaming daripada mereka itu membeli kayak misalkan di marketplace gak sedang live gitu kan karena mereka pada saat live mereka tuh tau produknya realnya tuh seperti ini oh kreonya seperti ini waktu dicoba seperti ini kelebihannya seperti ini oh gambarnya seperti ini jadi mereka itu tau dan mereka bisa merasakan bahwa oh jika dipakai sama aku nanti jadi kayak gini oh bagus ternyata oh yaudah aku langsung beli nah jadi itu kelebihan dari live streaming pada saat kita itu berjualan temen-temen nah kita beralih dari live streaming nih yang kedua yaitu kita bisa mengupload konten iya hanya mengupload suatu konten kita bisa menghasilkan uang tapi temen-temen ingat tapi dengan syarat kita tetap harus menautkan link di konten tersebut tapi dengan syarat kita harus menautkan link di konten tersebut temen-temen nah jadi pada saat kita akan mengupload konten di tiktok kita itu jangan langsung kirim atau jangan langsung posting tapi kita tautkan link di konten tersebut temen-temen misalkan nih konten kalian membahas tentang satu buku ya misalkan buku tentang psikologi gitu nah kalian sebelum memposting video tersebut kalian tautkan terlebih dahulu buku yang dimaksud di video tersebut temen-temen jadi nanti jika video kalian atau konten kalian itu FYP maka orang-orang akan langsung membeli bukunya di link yang sudah kalian tautkan jadi mereka itu gak akan bingung lagi terus membeli buku seperti apa dan dimana nah karena kalian sudah memberikan suatu wadah yang mana orang tersebut itu bisa menikmati atau bisa membeli di link yang sudah kalian tautkan jadi seperti itu ya temen-temen nah jadi itu gambaran-gambaran atau cara agar kita bisa menghasilkan uang di tiktok temen-temen nah aku akan rangkum lagi nah dua caranya itu yang pertama bisa menggunakan live streaming dan yang kedua itu kita bisa mengupload suatu konten dengan kita menautkan link produk nah gitu ya temen-temen semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan jika kalian ada pertanyaan mengenai gimana sih caranya mendapatkan uang di tiktok atau seputar tiktok kalian bisa komen di kolom komentar temen-temen dan kalian bisa contohkan nama tiktok kalian agar aku mungkin bisa menganalisis konten kalian satu-satu temen-temen oke sekian dan terima kasih jangan lupa subscribe channel ini karena di channel ini aku membahas semuanya seputar tiktok yuk temen-temen selamat menikmati